Hai, aku Christine. Hari ini aku bakal sharing my current skincare routine dari The Body Shop. Yay, finally a skincare routine video. Sebelum aku sharing dan juga review, aku pingin cerita sedikit nih. Aku tuh punya skin goals gitu, yaitu wajah yang cerah, sehat, dan pastinya bercahaya. Cuman sayangnya, cuaca, polusi, dan juga kadang stress karena kerjaan, malah bikin wajahku keliatan kusam. Jadi aku somehow quite struggling untuk bikin wajahku keliatan cerah merata. Nah, pas banget tahun lalu The Body Shop menuncurkan series terbaru mereka, yaitu Drops of Light. Ini tuh Complete Skin Brightening Regime terbaru, yang tujuannya untuk membantu kulit kita menjadi lebih cerah hari demi hari. It's totally what I really wanted. Nah, kemudian tahun ini The Body Shop menambahin lagi satu produk dari series Drops of Light ini, yaitu Reserve Facing Liquid Peel. And lucky enough, I got to try them all. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan segera mulai untuk skincare rutin aku. Yuk! Pertama-tama, untuk pagi dan malam, aku akan ngebersihin wajahku menggunakan Drops of Light Brightening Cleansing Foam. Tekstur dari cleansing foam ini, cream foam yang lembut gitu. Jadi, setelah aku pakai foam ini, wajahku berasa bersih banget, plus tetap berasa lembab, karena foam ini mengadung red algae dan vitamin C yang kaya akan nutrisi dan juga mineral. Selanjutnya, 2-3 kali seminggu, aku bakal exfoliate wajahku menggunakan Drops of Light Pure Reservicing Liquid Peel. Nah, cara penggunaannya, aku akan apply ke wajahku dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, aku bakal pijat ringan dengan gerakan rotating hingga menjadi gumpalan kotoran. Lalu, bilas deh! Selain Liquid Peel, aku lagi seneng banget nih pakai masker The Body Shop Chinese Ginseng & Rice. Nah, biasanya aku bakal apply masker ini sekitar 5-10 menit. Terus, aku bilas deh! Nah, yang paling aku suka dari masker ini tuh, setelah aku pakai, wajah berasa banget jadi halus. Dan, biasanya aku pakai masker ini tuh 1 kali seminggu, diselang-seling dengan Liquid Peel supaya hasilnya lebih maksimal. Setelah rutinitas bersih-bersih selesai, aku bakal pakai pelembab. Nah, pelembab yang aku pakai adalah Drops of Light Brightening Day Cream. Pelembab ini bisa menghydrate dan menghaluskan kulit. Makanya, aku suka banget. Karena, setelah aku pakai pelembab ini, biasanya wajah berasa jadi halus dan juga kenyal. Lastly, setelah aku pakai day cream, ada 1 hal yang kita nggak boleh lewatin. Ini penting banget, yaitu kita harus selalu pakai sunscreen. Nah, sunscreen yang aku pakai adalah The Body Shop Skin Defense Multi Protection Essence. Yang paling aku suka dari sunscreen ini adalah SPF-nya yang tinggi banget, yaitu SPF 50 PA++++. Untuk memilih sunscreen, ingat ya, semakin tinggi SPF-nya, semakin bagus. Setelah pakai sunscreen, nah aku baru mulai pakai makeup aku. Nah, gitu deh skincare rutin aku. Thank you so much for watching, and of course, remember to click the like button, subscribe button, and of course, share it to your friends. See you on my next one. Bye! 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 Bye!